Jadi kebanggaan Semarang, jadi kebanggaan Jawa Tengah, Satar juga saat ini menjadi kebanggaan Biget Troopers karena dia mampu mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah mineral. Hive X harus berhati-hati setelah mereka mendapatkan WC, dia bisa saja mereka dipulangkan oleh tim Bigetron Red Villains yang saat ini sedang terpuruk dan membutuhkan poin. Tapi granat, 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 granat dari agensi bakal dileparkan, langsung bertukar seorang Satar, tapi Satar masih tidak bertahan bahkan bisa mendapatkan satu pemain lagi dari Hive X. Dua pemain dari kuda hitam ini bakal dipulangkan ke dalam lobby, Bigetron sudah mulai panas, olinya sudah mulai diganti. Walaupun saat ini masih berada di area blue zone, tapi ini sinyal bahaya untuk tim-tim lain karena Bigetron mulai bangun mereka, mulai bangkit, mereka mulai tahu apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah mencari elim sebanyak-banyaknya sampai ke late game dan bisa. LaCobre saat ini mulai dipadati oleh banyak pendatang-pendatang yang melakukan sebuah lawatannya menuju ke arah sini, tapi Red Face mendapatkan satu knockdown. Ryzen sedang diincar, Ryzen mendapatkan satu pemain Mikro Boy, didapatkan oleh Ryzen. Yes, itu dia sebuah pasangan perak tentunya yang bertemu menjadi lawan Kalini, menjadi target yang diinginkan tapi Red Face membalaskan dendam keadaan seorang Mikro Boy dan berhasil mendapatkan seorang Ryzen. Ini dia battle mantan terjadi begitu panas, begitu seru. Ya memang kita menyaksikan masih ada pemain-pemain yang tersisa di sana, Liquid ingin menyelamatkan Satar, mampukan Liquid mengembang tugas tersebut, tapi Liquid kelihatan atau justru Satar yang kelihatan. Langkah satu pemain, ada sebuah trekking yang akan coba dilakukan, Spade on menuju ke area bawah, menuju ke arah Liquid, tapi Red Face sadar tempat ini tidak aman, ban-nya pecah dua baginya. Ban-nya pecah dua kuih, udah gak bisa jalan lagi kayaknya karena ban yang pecah semuanya di bagian kanan, dan Liquid berusaha untuk kamu dan ditembakan dari seorang Red Face. Trekking yang begitu bangga tapi Red Face jump ke arah bawah, bye-bye Red Face karena bakal terkenok karena ulahnya sendiri. Sangat disayangkan, tapi kalau kita melihat saat ini Misery terus terkena tembakan demi tembakan, Spavelle menjadi penggawat terakhir yang masih bisa bertahan. Sebenarnya Revive bisa dilakukan menuju ke arah rekan-rekan dari Spavelle, tapi tidak mudah untuk melakukan hal tersebut sehingga Spavelle sadar. Dia harus segera menyelamatkan placement point untuk timnya. Ya, itu dia. Perjuangan dari pemain terakhir di BGTron di atas Spavelle. Entah akan dibawa sampai perikat berapa BGTron saat ini, tapi Persija. Mereka sudah mendapatkan tiga elimination dan berkorban satu pemain saja. Dan kita melihat pergerakan dari arah tim lain di mana Morp? Mendekat menuju ke arah Kagehendra. Yang menarik adalah, walaupun tidak ditembak, Red Face tetap menjadi pemain yang hilang. Karena jatuh. Gak salah. Menjadi menarik segala lingkaran ini, kita menjelaskan kembangannya Rocky. Terus melakukan gempuran demi gempuran menuju ke arah lawan Moskow dan O-O. Dipaksa maju seperti ini memancing sebuah tembakan dari arah tim Kagehendra. Informasi detail kembali lagi bakal masuk, tapi di arah luar. Dan bakal fake terlebih dahulu, dan itu dia Smith. Tumbang di tangan seorang Moskow, bakal dicari lagi Rocky. Budu satu mendapatkan satu, tapi Leonez yang tukar berhasil mendapatkan satu anggota dan demor tim. Dua tukar satu kali ini, Kuih. Ya, nampaknya menang dari sisi keberadaan, tapi kalah setup pemain-pemain Moskana mereka. Dicuri dari area angle yang tidak diketahui dari mana datangnya peluru-peluru tersebut. Oke, sudah mulai. Memasak sebuah granat dipaturkan ke bawah, sayang banget. Tidak menucuk arah kusen yang dia incar. Menuju ke bawah kali ini bakal through the smoke up. Bukan through the smoke, tapi pre-fire diberikan dan backup dari bagian high ground mampu untuk menumbangkan Mosk ke lobby. Ya, setup yang sudah dibangun dari tadi. Pemain-pemain Kajendra membuat mereka mampu mengalahkan Mosk di match kali ini. Dan kita menyaksikan bagaimana. Sudah ada lima elimination yang dihasilkan oleh ARF. Oh, liatkan. Yang mendapatkan elimination demi elimination tambahan. Kasper melakukan tembakan, berhasilkan Kasper menuju ke arah satu. Oh my God. Ternyata tidak karena ternyata ada sebuah DBS yang dilontarkan. Kemistri juga gagal. Ambon yang menjadi pahlawan di match kali ini. What happened dengan Kemistri tadi lebih memilih menggunakan bagi? Berniat melindas malah dia yang tertindas. Dia dipulangkan langsung ke arah lobby. Dan tinggal 10 tim kali ini yang tersisa. Namun Kajendra belum selesai. Karena satu tim mendekat kembali ke arah mereka. Bisa meninggal arah RQ. Tapi ternyata ada bala bantuan secara tidak langsung datang dari PJEV saat ini. PJEV tidak hanya mendapatkan. Pemain-pemain yang ada di bawah yang di atas juga dihabisi tadi. Mord datang. Menuju ke area atas. Mord akan coba dihentikan langkahnya oleh Zuxi. Berhasil-berhasil dan berhasil ternyata menuju ke arah Mord. Dapat satu ternyata dari PJEV. Akan mendapatkan kedua. Tapi Mord berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi asa di bagian belakang tertake down oleh Granatadi. Begitu matang dan Mord akan menjadi pemain terakhir yang diratakan oleh PJEV. 8 Elimination. 2 macan ngejogres sudah mulai mengamuk. Evos Mania. Kan tadi kita udah janjana itu. Oh iya itu ya. Oke mohon maaf saya salah. Dan ternyata yang pertama tadi bukan Mord itu adalah Fadomor. Ternyata yang dipulangkan tadi oleh Zuxi. Kenapa langkahnya terhenti? Tapi dari arah Aura mereka bakal komit baginya bakal digerakkan mepet ke arah pertahanan dari PJEV. Sangat disayangkan tadi baginya sedikit terhambat. Sehingga tidak mulus. Buah push yang dilakukan oleh Aura menuju ke area atas ini. Ada Granat yang akan dilontarkan terlebih dahulu. Berhasilkah Granat terhubung ternyata? Tidak karena Micro Boy lah yang mendapatkan satu knockdown. Atau dilapatkan knockdown yang menuju ke arah Micro Boy. Dan kita menyaksikan bagaimana Genfoss. Menjadi pemain yang diharapkan. Mampu memulakan pemain terakhir yaitu Zuxi. Dan bahkan dilakukan dengan sebuah UFI. Reload terlebih dahulu atau berganti dengan M4. Dan saat ini berganti dengan M4-nya. Bahkan sembah dilakukan dan jump shooter yang tergagal. Zuxi menang dengan AKM. Betul sekali 1v1 situasi di bagian atas kali ini. Ini ada Rosesi juga yang Rosesi berhasil diambarkan oleh Zuxi. Ini dia kapten yang bukan semarang kapten berhasil meluluh lantah K3. Pemain dari Aura bahkan mungkin dia bakal menjadi yang keempat. Tapi sayang sekali. Last fight dia dimenangkan oleh Sang Megazord. No mercy. Sudah mendapatkan 3. Sudah baik apa yang ditujukan oleh Zuxi. Tapi gagal untuk menyelesaikan fight tersebut dengan sebuah kemenangan. No mercy. Menghukum Zuxi menuju ke arah lobby. Aura kembali terus melaju mereka. Dengan 6 eliminations sementara waktu. Tapi boom bersama dengan Foin masih ada dengan masing-masing 3 player. Ya itu fight yang seru banget dan intense banget. Dan itu sebuah fight level tinggi kuih. Ya mekanik yang terjadi di sana sangat luar biasa. Membuat kita terhibur dari apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Aura bersama dengan PJEV. Di sisi lain kita melihat sementara waktu. Aku bersabar nampaknya pemain-pemain yang ada di sini. KF bersama dengan GPX. Sudah memantau ke arah yang berbeda satu sama lain pemain-pemain GPX. KF yang dikirim untuk melihat, untuk menjaga HFX agar mereka tidak nyebrang. Ya enak banget ini di balkon ya. Di teras atas bersantai ria di sejuknya udara miramar. Sambil melihat pergerakan dari HFX yang datang dari area-area container. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya karena HFX. Tapi GPX set up mereka rapi banget. Walaupun belum ada elim yang mereka kumpulkan. Circle membuat GPX harus segera bergerak menuju ke area yang lebih dalam lagi. 21 meter yang harus ditempu oleh KF bersama dengan rekan-rekannya. No Mercy menjadi pertanyaan tersendiri. Kemana dia akan melaju karena kalau dia... Nggak ada ruang bersembunyi untuk mineral lagi. Tapi uh geranapnya Sinon. Apakah Konek tidak memberikan splash damage. Ada satu utility lanjutan yang dilamparkan. Tidak hanya satu ternyata ada dua yang dilontarkan tadi membuka area depan Sinon. Tapi itu hati-hati jangan sampai dia justru pulang karena Bluzon terlalu sakit. Di stage yang ke-8 ini KF bersama dengan pemain-pemain GPX sudah mulai melakukan buah pergerakan. Setelah tadi mereka hanya memantau saat ini mereka aktif melakukan tembakan. Iya bahkan tadi ada sebuah sapuan yang dilakukan oleh KF. Namun tidak mendapatkan hitmark sama sekali. Sementara Yoru baru satu menambah Pundi pun dilutingan. Ke arah tasnya dia mungkin menambah sisa peluru. Karena pelurunya sudah sedikit. Dan Sinon lebih memilih pulang dengan Bluzon. Supaya tidak memberikan poin tambahan ke arah tim yang tersisa. Yami mendapatkan kembali knockdown demi knockdown menutup Alfa dan juga Maxius. Dua pemain didapatkan oleh Yami. Dan ini dia spesialisasi dari Yami. Dia mampu membuat momen create the moment agar Buk melebarkan permainannya. Mengembangkan permainannya di sebuah fight. Iya sini dia Yami masih baru satu mendapatkan pemain dari tim Voin yang lainnya. Kenan the last man standing dari Voin baru satu bertahan seorang diri. Tapi Cleon di bagian lain tertangkap oleh Kak Gendra dan Kak Gendra malah yang dipulangkan ke arah lobi. Sebuah baku hantam yang terjadi dengan sangat cepat. Dan mungkin dengan kondisi seperti ini harusnya Bum punya WWCD forecast yang lebih besar dibandingkan tim lain. Karena mereka unggul dari jumlah pemain aktif yang bisa melakukan sebuah tembakan demi tembakan. Satu kembali tumbang dari Bum Esports. Oh sorry dari tim Voin dan GPX. Masih bertahan dua pemain mereka bergerak. Tapi lagi-lagi Rayyami akan mengganggu kolopsi di Raisi sedikit terlambat. Dan Bumbo membackup juga sedikit terlambat. Dan kali ini GPX bakal bertahan seorang diri dan diratakan oleh Bum Esports. Masih ada satu pemain terakhir yang harus dipulangkan oleh Raisi. Satu terakhir itu adalah Kenan. Tapi Kenan mengkuk sebuah Granat. Ikan di jumlahkan tembakan. Ayo kita lebar Granat. Granat lontarkan di depan mata dari Raisi. Raisi tumbang di sana Kenan. Membuat sebuah momentum untuk Kenan. Berharapan satu melawan satu bersama pemain Bum yang terakhir. Tapi Bum melakukan sebuah revive. Berhasilkan revivenya. Harusnya berhasil. Harusnya berhasil. Dan kondisi bakal kembali lagi unggul karena Bum Esports. 281. Healing langsung dilakukan oleh seorang Yami. Tapi Granat akan segera dimasak. Kenan memasak Granat yang berikutnya dilontarkan menjadi Bum Esports. Tapi pergerakan dari Bum kali ini lebih berhati-hati. Dan Yami yang ditugas sekarang itu melakukan proses live. Sementara Boboho akan memberikan sebuah penahanan ke arah tim. Dari arah poin. Nomor poin berhasil merapatkan satu. Dipulangkan karena Lobby mengicar poin-poin-poin-poin. Tiga satu lagi. Itu itu. Woy. Woy. Observernya kemana? Itu malah ngelantur. Tapi Bum. Kembali lagi bisa mengamankan WBCD untuk di game Miramar kali ini. Rotasi ke Kuari. Di Kuari makan kubis. Cakup. Bum say hungry. Hungry bis. Hungry bis untuk Bum Esports di Miramar game keempat hari ini.